selamat menikmati BGP Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 bersama fasilitator saya Bapak Taufik Hidayat dan pengajar praktik saya Ibu Maulidina Nasutia selamat menyaksikan model refleksi yang saya gunakan dalam penyampaian koneksi antar materi modul 1.2 ini adalah 4 P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan 1. Peristiwa peristiwa penting yang saya peroleh pada modul 1.1 dan 1.2 yaitu pertama, mempelajari modul 1.1 tentang Filosofi Kihajar Dewantara dan modul 1.2 tentang Nilai dan Peran Guru Penggerak yang kedua, memahami Filosofis KHD di mana guru adalah amoh yang bertugas menuntun murid dan menghambah pada anak ketiga, menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan Filosofi KHD 4. Melakukan aksi nyata penerapan Filosofis KHD 5. Mengerjakan setiap tugas dengan adanya batasan waktu terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya memberikan waktu satu hari untuk berdiskusi bersama dan sesama CGP Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu Pada modul 1.1 menjelaskan konsep berhamba pada murid yang berarti pendidikan dan pembelajaran harus berorientasi pada murid Hal ini sangat berkaitan erat dengan modul 1.2 nilai berpihak pada murid Pada modul 1.1 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat murid agar menjadi manusia merdeka Hal ini sangat berkaitan dengan modul 1.2 sebagai pemimpin dalam pembelajaran Yang kedua, perasaan Saat merasakan momen tersebut Saya bagikan serpihan pasir yang terbawa arus air laut Serpihan pasir itu merupakan ilmu yang paling berharga yang saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman Harus terus belajar dan belajar Untuk membenahi diri Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan setiap materi yang telah saya dapatkan Hati saya tergugah dan termotivasi untuk mendesiminasikan dan mempraktikkan materi yang telah saya pelajari ke rekan-rekan sejawat Berikutnya, pembelajaran Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa Pembelajaran hanya berpusat pada guru saja Pembelajaran menuntut murid agar memahami materi dengan cepat Pembelajaran hanya mengutamakan nilai ranah konektif saja Dan berpatokan pada nilai KKM Saya tidak pernah melakukan refleksi diri selama pembelajaran Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat Berikutnya, penerapan Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang adalah Satu, berpihak pada murid Saya sebagai guru ataupun pendidik harus lebih bersikap among ataupun menuntut murid Yang kedua, lebih inovatif Dalam hal ini, saya sebagai guru ataupun pendidik harus lebih cakep untuk menciptakan hal-hal baru Dan berani berkarya Yang ketiga, reflektif Saya selaku guru ataupun pendidik harus berpikir terbuka dan bertanya pada diri Yang keempat, lebih mandiri Dalam hal ini, saya sebagai guru ataupun pendidik harus berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri Yang kelima, lebih kolaboratif Dalam hal ini, saya sebagai guru ataupun pendidik dapat bekerjasama dengan berbagai pihak Di antaranya, komunitas MGMP Kimia Kebuatan Lapun Batu Ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komite sekolah Demikian video koneksi antar materi modul 1.2 yang dapat saya sampaikan Semoga video ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi bapak ibu guru sekalian Terima kasih sudah menonton Salam guru penggerak Tergerak, bergerak, dan menggerakkan Terima kasih sudah menonton